Jemaat dan simpatisan GKI Kranggan yang terkasih, tema renungan pada hari ini 4 September adalah Allah Cemburu. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari ulangan 4 ayat 21-40. Dengan Nats Alkitab dari ulangan 4 ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Kata cemburu biasanya dihubungkan dengan pasangan yang sedang berpacaran. Hubungan suami istri dan sebagainya. Berkaitan dengan kakasih yang saling mengasihi. Ternyata Tuhan kita juga memiliki sifat cemburu. Biasanya seseorang cemburu karena dia merasa diduakan oleh pasangannya atau tersaingi dengan sesuatu yang lebih menarik dari orang tersebut. Tuhan kita pun tidak ingin ada pribadi atau benda lain di luar dirinya untuk kita jadikan Tuhan yang kita percayai atau andalkan apalagi kita sembah. Dalam konteks bacaan kita, Tuhan tidak ingin bangsa Israel, umat yang dikasihinya, membuat patung untuk mereka sembah selain dirinya. Mengapa? Karena dia adalah Tuhan yang telah menyelamatkan mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah kanaan. Musa mengingatkan kembali kepada mereka bahwa Tuhan telah mengikat perjanjian dengan mereka. Karena itu mereka tidak boleh mengingkarinya. Sama saja itu mereka menyakiti hati Tuhan. Kadang kita seperti bangsa Israel, lupa akan kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari upah dosa, yaitu maut. Kita sering membuat Tuhan marah dan cemburu ketika kita mulai melupakan Tuhan karena lebih mengutamakan pasangan kita, anak kita, pekerjaan, hobi, ponsel, dan lain-lain lebih dari Tuhan. Kita tidak punya waktu lagi untuk berdoa, beribadah, melayani, belajar firman Tuhan karena ada yang lebih menarik atau penting bagi kita. Mari kita tinggalkan semua itu agar Tuhan tidak cemburu dan menjadi seperti api yang menghanguskan kita karena kemarahannya. Demikianlah renungan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ampuni kami jika tanpa sadar tindakan dan perbuatan yang kami lakukan tidak berkena di hadapan-Mu. Amin. 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 Amin.